Oke, have a good day teman-teman Gak kerasa udah seminggu aja So, this is from TapeTrader8 This is Yuzasha Akan menjelaskan mengenai EISG dan saham blue chip untuk minggu depan Which is mulai dari 6 Juli Jadi kita akan bikin ini mingguan ya teman-teman ya Biar teman-teman bisa dapat sedikit analisa atau pengarahan Atau pencerahan yang dimana kita buat dari analisa Yang ada based on my logic di price action Dan sedikit dari tape readernya Oke Alright teman-teman Jadi kita akan bahas dulu mungkin dari EISG Lalu kita akan lihat sektoralnya gitu ya Biasain teman-teman juga lihat seperti itu Karena kalau kita ngomong dengan saham-saham blue chip Itu berarti dia mostly adalah market movers Yang menggerakkan EISG Ada yang slow, ada yang fast gitu ya Dan kita akan cek disini Oke, kita mulai ya Kita mulai dari EISG dulu teman-teman Nah EISG seperti teman-teman lihat gitu ya Jadi dia dari tanggal 23 Maret Dia sebenarnya udah lumayan naik ya Dan ini ada higher-higher, higher low nya gitu ya Dan di area-area support nya yang ada disini gitu ya Dia udah mantul Dan sekarang dia membentuk area support yang beda lagi gitu ya Yang di atas lagi Jadi overall it's a good market gitu ya Walaupun mungkin ada yang bilang it's a kangguru market gitu ya Tapi menurut gue It's a dari yang keterpurukannya It's starting to be a bullish market gitu ya It's depend on the time frame yang kalian bisa lihat gitu ya Kalau kalian bilang dari weekly Maka it's gonna be quite high gitu ya Quite bullish, bearish gitu ya Nah kalau yang kayak begini Kalau kalian lihat dari monthly juga seperti itu But we going to review Kita akan review dari sisi daily nya juga gitu ya Dan menurut saya dari starting dari bulan Akhir bulan Juni gitu ya Apa namanya This past week gitu ya Atau minggu ini kayaknya lumayan Lumayan oke dan dia akan coba Apa namanya Menembus 5000 nya gitu ya Dan saya harapkan sih kuat gitu ya Tapi kayaknya Apa namanya Tenaganya belum kuat-kuat banget nih guys Gitu ya Karena kalau udah kuat Apa namanya dari sisi Volume nya lumayan Gitu ya Nah Kalau dia kesini Kalau misalnya dia nembus 5050 nya gitu ya Mungkin dia akan ke arah-arah sini nih 5217 Ataupun 5131 Ini adalah resisten-resisten yang pertamanya Yang di awal gitu ya Resisten ini udah dibuat dari bulan April gitu ya Jadi ada resisten bulanan gitu ya Lalu yang disini ini adalah tarikan garis Yang kita buat Dari Apa namanya Support gitu ya Jadi kalau dia tembus disini Gitu ya teman-teman Kemungkinan besar dia akan ke area-area sini 5215 Gitu ya Kalau yang sekarang Mungkin dia akan tembus Coba tembus ke 5033 Atau 5030 Gitu ya Dari sini sih kelihatan bahwa Tenaganya belum banyak ya Mudah-mudahan nanti Di bulan Di minggu depan Tenaganya lumayan Oke Nah Sekarang kita akan lihat Dari sisi sektoral nya Gitu ya Sisi sektoral nya Gue tadi udah pake Pinjem punyanya asun Ya Jadi gue Tadi gue lihat Dari sini Ya Dari daily Gitu ya Kita bisa lihat bahwa Apa namanya Konsumer masih mengeliat disini Jadi overall dia masih bagus ya Finance itu Terutama yang gede-gede Gitu ya Tapi Apa namanya Masih sidewits nih Kalau kayak begini Masih sidewits gitu ya Yang jadi juaranya adalah Basic Apa namanya Basic industry Ya Basic industry ini Nanti teman-teman kalian tahu Bahwa Apa namanya Ada INKP Tekim Yang kemarin udah gue kasih tau nih Gitu ya Di awal bulan Di hari Rabu Gue udah bilang nih Akan jadi juaranya Nah Tapi nasibnya seperti apa Apakah Take profit Yang terjadi di hari Jumat Itu akan Akan Apa namanya Akan membuat dia koreksi Nanti kita akan Lihat Gitu ya Lalu juga ada consumer Gitu ya Di 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 lead dengan Oleh si INDF Yang mana kita akan Bahas juga Oke Right Nah Di sini juga Gue akan kasih lihat Mengenai Apa namanya Secara basic industry Tadi ya InKP Leading gitu ya Dan Ada beberapa Seperti Cepin Ya Ini Mulai Mulai seru ya Nanti kita akan Bahas juga Gitu ya Yang dimana Apa namanya Mereka mulai Membaik gitu ya Membaiknya Apakah akan Stay longer Atau enggak Kita akan bahas juga Oke Nah ini Disponsori oleh BBK Gitu ya Dari Neo BBK Dari tempatnya Kelasun Kalau misalnya Pada mau Nanti gue kasih Di komen Ininya Apanya Linknya Gitu ya Kalau teman-teman Juga Penasaran Kemarin Juga udah gue Bahas juga Mengenai Empat saham Yang akan jalan Gitu ya Nah teman-teman Apa namanya Bisa lihat tuh Di video sebelumnya Oke Baik Nah Kita masuk Ke sahamnya Teman-teman Setelah ini Dia adalah JKSE Kita lihat Mungkin yang saham-saham Besar dulu Seperti BBCA BBCA Kemarin Di hari terakhir Hari Rabu Gitu ya Ini Apa namanya Setelah dia Beberapa hari naik Gitu ya Dan Mudah-mudahan Masih naik lagi Gitu ya Disini ada Ada Apa Halangan pertama Gitu ya Resisten pertama Kalau dia sentuh Ke 2997 Dia masih Tidak berhasil Gitu ya Kemungkinan besar Dia akan larinya Ke 28441 Atau 28390 Sebagai supportnya Ya Tapi kalau dia tembus Dari 2986 ini Gitu ya Dia akan Kemungkinan besar Dia akan lari Ke yang pertama 31600 Lalu yang kedua Adalah 32802 Gitu ya Terus kalau teman-teman Mau nyimpan di weekly Gimana Boleh Gitu ya Kalau misalnya Kayak gitu Targetnya Si sebenarnya nih Yang tadi 3550 Ya Kalau dia Kalau dia di weekly Kalau dia udah tembus Disini Ya Tembus di 31.000 Gitu ya Dan ini menjadi supportnya 30.500 Menjadi supportnya Boleh diambil Gitu ya Kalau mantul Disini Boleh diambil Ya Targetnya Kedua adalah 34.000 Kalau sudah tembus Dari 35.000 Menjadi All time high Hold aja Gitu ya Kalian bisa lihat Kalau misalnya Apa namanya BBCA ini Di tahun-tahun Dahulu Gitu ya Yang dimana Lumayan Gitu ya Dia akan Rally-nya lumayan nih Gitu ya Bisa kita keep Bertahun-tahun Oke Siap Teman-teman Oke Lalu kita akan Ke saham Yang peminatnya Juga banyak juga Yaitu BBRI Oke BBRI Masih sideways Ya teman-teman Ya Gitu ya Dan sideways-nya Mulai mengecil Gitu ya Area-area Tradingnya Dia cuma Di 3.100 Sampai 2.996 Gitu ya Kalau teman-teman Mau ambil Ya mungkin Daerah sini 3.154 Gitu ya Tapi kalau mau Terbawa ombang ambingnya Gitu ya Ambillah Di bawah-bawah Di sini 2.973 Gitu ya Lalu Target pertama Diambil lagi Di 2.902 Dan ini pun Kalau mantul Ya Target pertamanya Adalah 3.388 Ya Lalu apabila Dia sudah tembus Dari 3.700 Bisa ke 4.303 Oke Siap ya Lalu kita ada INDF INDF Kalau teman-teman Lihat Ini view-nya Mungkin masih kecil ya Nah Kalau teman-teman Lihat Ini lumayan nih Tuh Ya Jadi Maksud gue Dia udah ada Apa namanya Support 10 line-nya Yang ada di sini Dan mudah-mudahan Gak jebol ya Kalau jebol Mungkin dia akan Ke 6.390 Sebagai supportnya Gitu ya Lalu kalau jebol lagi Ke 6.000an Gitu ya Tapi Di sini nih Kayaknya Apa namanya Semoga dia bisa Ke 6.7.6.8 Kalau dia belum bisa Maka dia akan Ngetes nih Di sini Gitu ya Hati-hati Kalau dia jebol Mungkin akan ke 6.395 Oke Sip Lalu ada HMSP HMSP Jadi kemarin Lagi ngetes ya Dan Dia coba Mantul lagi Ini Dia breaking The trend line Yang sudah terbentuk Dari bulan Mei Gitu ya Nah Dari sini Teman-teman Mungkin target yang pertama Dia coba Hajar di 1.723 Ini pertemuan Garis resisten Trend line Vertical Dan support Apa namanya Dan supportnya juga Jadi di sini Kalau dia bisa tembus Ya Kemungkinan besar Dia juga akan tembus Di 17.94 Oke Nah target-targetnya Masih banyak nih Clear view Atau clear sky Adalah Kalau di atas 1.800 Ya Di sini nih Ya Kalau misalnya Dia mantul Di sini Dan mantul Lagi ke sini Kalau dia Tes Trend line Yang ada di sini Lalu dia Mantul Candle-nya Ijo Dia bisa ke Area-area 2000-an Atau 1.977 Oke Lalu ada UNVR Teman-teman UNVR Basically sih Masih sideways Ya Gitu ya Mungkin kemarin Karena ada yang Ada yang Di Cikarang Ada yang plus Jadi ada yang Buang Tapi kalau menurut saya UNVR itu kan adalah Saham-saham Defensive Jadi Akan agak slow Bagus Kalau kita beli Kalau dia Udah di atas-atas 8266 Karena di sini Masih ada Titik-titik Sideways-nya Yang ada di sini Masih ada Sideways-nya Yang biru 8458 Lalu yang merah 7758 Gitu ya Nah Kalau dia jebol Dari 7736 Yang ada di sini Supportnya Hati-hati Gitu ya Kemungkinan dia akan Ke 68 Ataupun 6600 Oke Kalau dia Blast Besok Ya Di sini 8250 Target pertamanya Di sini nih 8447 Gitu ya Dihitung Reward-nya Ataupun Kalian boleh ngambil Kalau misalnya Dia udah Lari dari 8500 Ya Gitu Lalu Pijilan kedua Kalau misalnya Diambil dari 89 Ya 8900 Ya Tapi kalau Kalian mau Simpennya weekly Ya teman-teman Nah Ya Sama ya 77 Gitu ya Selalu gue bilang Bahwa tembusnya Di sini nih Gitu ya 87 88 Targetnya Ke 97 Lumayan Oke Lalu kita Maju Ke Isat Isat Lumayan ya Dia Sideways Tapi Dia masih Masih Oke lah Karena Dia coba Turun dari 2302 Tapi gak Kejadian Gitu ya Sudah beberapa Kali disentuh Ya Ada area-area Sini Gak Kejadian Jadi kalau Kalau dia Besok merah Hati-hati Mungkin dia Coba bikin Low-nya Lagi Gitu ya Tapi kalau Enggak Kalau besok Ijo Ya Besok Ijo Ya Mungkin dia Bisa ke area 2557 Oke Nah Ini Disini Sudah Kalau dia Break Dari sini 2333 Hati-hati Dari support Trendline supportnya Yang ada disini Hati-hati Dia mungkin Bisa ke 2224 Oke Oke Itu isat Lalu kita Lihat JSMR JSMR Kemarin Sejak dikasih tahu Udah Udah lumayan jalan Ya Gitu ya Dan sekarang Kemarin Dia coba turun Dari 4296 Gak kejadian Gitu ya Walaupun disini Sangat berat ya Disini adalah Garis trendline Yang dimana Apa namanya Sudah terjadi Dari Tanggal 27 Maret Gitu ya Hati-hati Kalau dia bisa tembus Boleh diambil lagi Gitu ya JSMR Kalau enggak Tunggu dulu Ya Tunggu dia mantul lagi Ini sebenarnya Udah mantul sekali Gitu ya Nah Agak meragukan Disini Ya Kalau dia Bodinya di atas Disini Ditutupnya 4609 Atau 4600 Dan Ditutup lagi Di 47 Gitu ya Boleh diambil Targetnya Ke 5000 Oke Teman-teman Nih Udah ada trendline nya Juga Yang ada disini Oke Alright Lalu Isat Udah Nah Ini yang baru jalan nih Dari basic industry Adalah Cepin Nah Cepin ini Lumayan ya guys Gitu ya Baseline nya ada disini Jadi kalau mau pasang SL 55 52 Atau 54 Ini boleh dipasang disini Udah agak ketinggian ya Kalau teman-teman Udah belum ngambil Gitu ya Kalau belum ngambil Si agak ketinggian Gitu ya Nah Kemungkinan dia akan turun Dia akan coba Ngetes Support yang ini nih 58 52 Gitu ya Kalau dia tembus Daripada sini Boleh diambil Tapi kalau enggak Mendingan Tunggu aja Ya Cepin nya Oke Kemungkinan besok Akan naik sih Mudah-mudahan Gitu ya Tapi kalau misalnya naik Tungguin aja disini nih 6025 Oke Kemungkinan tape nya Akan ada yang kesitu Ya 6025 Ya Nah dicicil dulu Tapi kalau dia ditutupnya Apa namanya Merah Mendingan jangan dulu deh Berarti dia enggak kuat Dan kita tunggu aja Di area-area Either di 57 5700 Atau di 5611 Oke Lalu SCMA Nah SCMA sih udah oke ya Menurut gue Gitu ya It go Akan go Long way Gitu ya Dan dia mungkin targetnya Di 1279 Gitu ya Dari kemarin Udah lumayan SCTV Ya Udah lumayan SCMA Mudah-mudahan ke 1281 Atau Apa namanya Apa namanya Atau di area-area sini nih Ya Kalau dia tembus besok Nih 1203 nya tembus Dia akan ke area 1281 Gitu ya Atau ke area sini nih Ya 1326 Oke Dari sisi weekly nya SCMA juga lumayan ya guys Tuh Sama ya Gitu ya Dan targetnya mungkin Area-area sini Kalau misalnya Long way run Gitu ya Mudah-mudahan sih Lancar jaya nih Ya Bentuknya udah lumayan Oke Target pertama 1303 Kalau weekly Lalu 13 14 Gitu ya Lalu ke sini Oke Supportnya kemana Supportnya di 1105 Kalau di weekly Kalau di daily Temen-temen Bisa dilihat Sama juga ya Mirip-mirip Ya Dari area-area sini lah Ini dia udah gak 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 berhasil Gak berhasil turun nih Jadi ini bisa dinyatakan bahwa Udah 3 hari Sampai 4 hari Jadi support yang kuat nih Di weekly Ya Garis yang ini Oke Lalu ada TOWR TOWR Lumayan bagus ya Temen-temen ya Tapi hati-hati Apa namanya Kalau besok Dia akan kepentok disini nih 1119 Kalau body candle-nya Di atas 1119 Targetnya nanti Akan menjadi Di 1215 Oke Nah Sekarang temen-temen Harus hati-hati ya Disini udah Bagus banget nih Udah break Gitu ya Nah tinggal dia Mudah-mudahan besok Bisa tembus dari 113 Gitu ya Kalau belum Dia akan coba ngetes Resisten yang kemarin Ditinggalkannya Oke Nih Area-area sini nih Nih Ya Oke Lalu TOWR udah Main Main temen-temen Apa namanya Yang disini Kita lihat 666 Wuh Double Triple six Gitu ya Dimana Belum Belum Apa namanya Belum bisa mereka tembus Gitu ya Untuk kemarin Gitu ya Tapi kita coba lihat Besok ditembus gak Dalam 2-3 hari ini Kalau dalam 2-3 hari ini Ditembus Gitu ya Bisa ke area 718 Gitu ya Cicilan kedua Kalau dia tembus lagi Di 730 Gitu ya Bisa kita tunggu Nanti TP-nya ada di 1-788 Kedua 8-73 Ya Resisten area Disini nih 850 Disini 750 Oke Nah Tunggu besok Kalau misalnya dia tembus Bagus ya Kalau gak tembus Dari yang 665 Dari resisten 665-nya Hati-hati Oke Sip Tadi Excel Excel Sama ya Ini lagi masih sideways Resisten yang Lumayan kencang ya Sejak bulan Juni Atau dari sebulan yang lalu Gitu ya Kalau dia tembus Teman-teman Ya Menurut gue sih Belum bisa tembus ya Karena volumenya kurang Gitu ya Kalau dia bisa tembus Dari 28 Atau 29-nya Targetnya itu ke 3141 Oke Daerah sini nih 3100 lah Oke ya Itu Excel PTPP Kemarin ada yang nanya Om PTPP Ditunggu disini nih Om Ya Ini cell pressure-nya lumayan Ditunggu di 927 Gitu ya Di 927 ini ditunggu Kalau misalnya dia mantul disini Ya Boleh lanjut ke 1077 Oke Ditunggu Kalau merah Jangan diambil Tapi kalau ijo Ada disini nanti Dalam 2 hari Gitu ya Dihajar Kalau ijo-nya disini Gimana Om Boleh diambil Tapi targetnya nanti Mungkin kecil ya 1083 Dicicil dulu Kalau dia bisa tembus Dari 1100-nya Mungkin Bisa ke Area 1350 Nah itu baru daging tuh Ya Oke Lalu yang kemarin gue bilang Tekim Udah lumayan ya Dari yang dikasih tau Gitu ya Udah naik 2 hari ini Dan kemarin Gak bisa tembus Gitu ya Targetnya teman-teman Di area-area sini 6250 Atau 6000 Atau sampai 58 5861 Ya Dari area sini Kalau dia mantul Boleh diambil lagi Ya Lihat nih patternnya Ya Dia ngikut nih Sama garis trendline-nya Jadi dari garis trendline-nya ini 6000-an nih Akan ngikut nih Tuh Kalau keluar dikit Pasti akan nyentuh Dari yang sebelumnya Berarti akan nyentuh Yang disini nih Ya 54 Oke Baru dia naik lagi Ya Ini juga sama nih Mudah-mudahan Itu ya Kesini Baru naik lagi Hati-hati ya teman-teman Tapi selama dia di atas SMA 100 Masih oke Right Lalu INKP Oke INKP juga seperti itu Teman-teman Dia akan ngetesnya Yang ada disini nih Ya Trendline yang ini 6205 Ya Ini sama juga Horizontalnya juga Seperti itu Jadi dia akan Tes disini Kalau dia mantul disini Di 6205 Atau di 6100 Ya Boleh diambil Targetnya itu Di 7072 Ya Lumayan tuh Ya Coba dihitung lagi Oke Tadi ada yang nanya juga Jeva Jeva lumayan ya Teman-teman ya Ya Dia ada pantulan disini Menurut gue Jeva Selain dari Cepin Kalau cepinnya besok Gak jalan Jevanya akan jalan Gitu ya Mudah-mudahan ditutup Di atas 1273 Atau di atas 1276 Ya Hati-hati Disini ada Dari bulan Juni Gitu ya Dari bulan Juni Gak tembus gitu ya Kalau dia udah tembus Bisa targetnya Ke area-area Yang ada disini nih Ya teman-teman 1491 Ya Dicicil ya Jangan lupa ya Jangan all in semua Oke Alright Jadi seperti itu Teman-teman Semoga Ini INDF Sesuatu yang Bisa dilihat Gitu ya Lalu juga ada Apa namanya SCMA Ya teman-teman Bisa lihat Sebagai saham-saham Yang Lumayan Gitu ya AC Harus hati-hati Dia masih sideways Gitu ya Sidewaysnya masih kecil Gitu ya Kalau dia tembus dari area 5000 nya Mungkin dia akan ke area 54-34 Oke Sip teman-teman Semoga Apa namanya Bisa Dipertimbangkan Atau bisa berguna Referensinya Dan kalau teman-teman Nanti Ada waktu Jam 8 Hari Minggu Kita akan mengadakan Live Streaming Tanya jawab Bersama Saya Om Stock Technician Dan Prof Etus Gitu ya Kalau teman-teman Mau Tanya jawab Bisa dilakukan Nanti malam Hari Minggu Tanggal 5 Juli Jam 8 Ya Di channel saya Thank you semuanya Semoga cuan Minggu depan Dan Have a good week ahead See you User signing out Bye-bye Sub indo by broth3rmax